Halo Mina, jumpa lagi bersama di G-Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Tokyo Revengers Season 2 bagian keempat. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Taiju menegaskan kalau dia akan benar-benar membunuh Yuzuha. Yuzuha sendiri sudah tidak peduli, dia bangkit dan berlari untuk mengalahkan Taiju. Taiju pun memukul Yuzuha dengan keras, dia tidak peduli walau Yuzuha adalah seorang wanita. Hakai hanya bisa mematung di tempatnya dan tidak sanggup melakukan apa-apa. Takemichi pun terpaksa menghadang Taiju untuk menyelamatkan Yuzuha. Takemichi lantas meminta Hakai untuk bergerak karena nyawa Yuzuha dalam bahaya. Taiju pun memukul Takemichi dengan keras, dia juga melempar kursi panjang pada pemuda tersebut. Situasi berbahaya ini membuat Takemichi sangat frustrasi. Dia merasa aneh, mengapa ada satu keluarga yang saling bertengkar hingga saling membunuh. Yuzuha pun menegaskan kalau ini adalah keputusan keluarganya. Takemichi pun sadar kalau di garis waktu yang asli, Yuzuha lah yang membunuh Taiju karena dihasut Kisaki. Hakai lantas melindungi Yuzuha, tapi karena Kisaki tahu kebenarannya, dia pun mengendalikan Hakai sesuka hatinya. Hal inilah yang membuat Hakai di masa depan berubah. Dia mengambil alih Black Dragon dan merusak Toman. Semua itu terpaksa dilakukannya untuk melindungi Yuzuha. Yuzuha pun kembali bangkit dengan menggenggam sebilah pisau. Sambil sempoyongan, dia bersumpah akan melindungi Hakai apapun yang terjadi. Tanpa diduga, Mitsuya datang dan menggenggam pisau Yuzuha hingga tangannya berdarah-darah. Yuzuha pun melepaskan pisaunya dan setelahnya pingsan dipelukan Mitsuya. Setelah mengemankan Yuzuha, Mitsuya lantas menantang Taiju berduel. Dia sudah tidak peduli dengan janji gencatan senjata dengan Black Dragon sebelumnya. Yang jelas, Mitsuya sangat marah melihat perlakuan Taiju pada adiknya. Seburuk apapun adik-adiknya, harusnya Taiju bisa tertawa dan memaafkannya. Hal itu tentu saja karena itulah esensi sebenarnya dari seorang kakak. Mitsuya dan Taiju pun bagu hantam. Keduanya saling pukul dan tidak ada satupun yang mengalah. Walau tubuhnya kecil, namun Mitsuya terus menekan Taiju dengan pukulannya. Sesaat kemudian, Chifuyu mendatangi Takemichi. Ternyata Chifuyu telah diselamatkan Mitsuya. Dan untuk berjaga-jaga, sebelumnya Chifuyu telah menghubungi Mitsuya. Pertarungan antara Taiju dan Mitsuya mulai tidak seimbang. Hakai agak ketakutan karena Mitsuya sudah babak belur. Dia pun meminta Mitsuya berhenti karena tidak ada peluang untuk mengalahkan Taiju. Tapi Chifuyu meminta Hakai untuk menenangkan diri. Bagaimanapun juga, saat ini Mitsuya sedang menunjukkan kebanggaannya di depan Hakai. Dimana Mitsuya telah menganggap Hakai sebagai adiknya sendiri. Sikap pantang menyerah Mitsuya membuat Hakai sangat terkejut sekaligus khawatir. Namun Takemichi dan Chifuyu yakin kalau Mitsuya tidak akan kalah dari Taiju. Tanpa diduga, Inui memukul Mitsuya dari belakang dengan menggunakan pipa besi. Sontak saja Mitsuya langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Nampaknya Kokonoi telah membocorkan informasi penyerangan Toman pada Black Dragon. Hakai pun langsung histeris. Sementara Takemichi dan Chifuyu benar-benar sangat geram. Keduanya pun bergerak untuk menyerang tiga petinggi Black Dragon. Tapi keduanya langsung dihentikan Mitsuya. Walau berkata baik-baik saja, faktanya Mitsuya sudah kebayahan. Dia meminta Takemichi dan Chifuyu tenang. Walau saat ini kondisi memang tidak menguntungkan. Jika semuanya dikalahkan, Yuzuha pasti akan lebih menderita atau bahkan terbunuh. Intinya, mereka harus melindungi Yuzuha dengan kekuatan penuh. Mitsuya lantas meminta Takemichi dan Chifuyu untuk menghadapi Inui dan Kokonoi. Sementara dirinya dan Hakai akan menghadapi Taiju. Saat ini Hakai memang anggota Black Dragon yang tidak seharusnya membantu Toman. Namun Mitsuya meminta bantuan Hakai demi menolong Yuzuha, kakaknya sendiri. Mitsuya sangat yakin kalau Hakai lebih kuat dari Taiju. Saat itu juga Takemichi dan Chifuyu mulai menyerang Inui dan Kokonoi. Keduanya pun berusaha menahan duo Black Dragon demi memberikan waktu pada Mitsuya dan Hakai untuk menghadapi Taiju. Ketika Mitsuya berlari menyerang Taiju, sayangnya Hakai hanya diam di tempatnya. Hakai malah meminta maaf dan tidak berani menghadapi Taiju. Alhasil, Mitsuya pun langsung dilibas Taiju. Sementara Takemichi dan Chifuyu tersungkur karena tidak mampu menghadapi kekuatan Inui dan Kokonoi. Inui pun memutuskan diam karena dia tidak mau menghadapi Chifuyu yang sudah babak gelur. Demikian juga dengan Kokonoi, di mana dia agak malas dengan pertarungan bodoh melawan Takemichi. Situasi buruk ini membuat emosi Hakai tidak terkontrol. Dia pun berteriak dan mengambil sepilah pisau di sampingnya untuk membunuh Taiju. Namun Takemichi langsung menghentikannya. Sambil menggenggam pisau, Takemichi tidak ingin Hakai berakhir menjadi sampah yang tidak tertolong. Untungnya nasihat Takemichi membuat Hakai melepaskan pisaunya. Dengan serius, Takemichi akan memperlihatkan pada Hakai cara untuk mengalahkan Taiju. Dia tidak akan mundur karena pantang menyerah adalah kebiasaannya. Pernyataan tegas Takemichi membuat Hakai benar-benar tersentak. Namun Taiju bukanlah lawan yang sepadan untuk Takemichi. Takemichi pun dipantai habis-habisan. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendaratkan satu pukulan pun pada Taiju. Walau darahnya percucuran, Takemichi masih berdiri di hadapan Taiju dan dia yakin tidak akan kalah. Hakai meminta Takemichi berhenti karena Takemichi tidak akan mungkin menang. Demikian juga dengan Chifuyu yang meminta Takemichi untuk menyudahi pertarungan karena mereka telah kalah. Saat itulah Takemichi mengeluarkan Leontine Clover pemberian Hina. Dia pun mengumpulkan sekenap keberaniannya untuk melawan Taiju. Dia juga memastikan akan mengambil alih Black Dragon jika berhasil mengalahkan Taiju. Keputusan aneh Takemichi membuat Hakai dan Chifuyu sangat terkejut. Taiju yang tidak terima langsung memukul Takemichi berulang kali. Pun demikian, Takemichi tidak kentar dan terus melawan Taiju. Dia tidak peduli walau wajahnya berdarah-darah. Pertarungan yang tidak seimbang ini membuat Hakai sangat tertekan dan meminta Takemichi untuk berhenti. Takemichi tidak mau mengalah karena dia tidak memiliki apa-apa lagi. Selama ini dia sendirian dan tidak memiliki teman untuk sekedar berkeluh kesah. Awalnya kematian Shindo membuat Takemichi sangat sedih dan berusaha menanggung semua beban sendirian. Tapi sedikit demi sedikit dia mendapatkan apresiasi dari temannya. Bahkan Mikey dan Dragon yang merupakan petinggi toman sangat mempercayainya. Semua teman-temannya pun berterima kasih dan sangat menyukainya. Walau sangat kebayahan, namun Takemichi begitu ngotot meladeni Taiju. Selama ada secuil kesempatan, dia akan berusaha untuk memperbaiki masa depan. Dia pun pada akhirnya berhasil mendaratkan pukulan pertamanya di wajah Taiju. Anehnya, Taiju langsung berlutut hingga membuat semua orang sangat terkejut. Di depan Hakai, Takemichi mengungkapkan kalau berjuang itu tidaklah menyakitkan. Hal yang paling menyakitkan adalah hidup sendirian. Takemichi berharap dia bisa berteman seterusnya dengan Hakai. Hakai pun langsung tertundu. Dia lantas menangis dan meminta Takemichi untuk menyelamatkannya. Takemichi pun menerima permintaan Hakai dengan penuh senyuman. Namun disinilah duduk permasalahannya. Hakai memang ingin melindungi Yusuha, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Taiju. Parahnya, justru Yusuhalah yang selama ini selalu melindungi Hakai. Hakai benar-benar membuat pengakuan yang sulit dipercaya, di mana semua cerita dan janjinya hanyalah kebohongan saja. Hakai menceritakan semua hal yang dilakukan Yusuha, seolah-olah dialah yang melakukannya. Tentu saja fakta ini membuat Takemichi dan yang lainnya agak terkejut. Hakai pun meminta maaf pada Takemichi karena telah melibatkannya. Awalnya Takemichi kesal dengan sifat pecundang Hakai. Namun dia senang karena memiliki kesamaan dengan Hakai. Mitsuya pun memberikan nasihat pada Hakai. Memang sangat wajar kalau semua orang memiliki sifat lemah. Takemichi dan yang lainnya tidak akan meninggalkan Hakai hanya karena alasan seperti itu. Dan itulah esensi utama sebagai anggota Toman. Hakai pun sontak berteriak dan membuang seragam Black Dragon. Dia lantas meminta Takemichi, Chifuyu, dan Mitsuya untuk menyingkir karena mereka bertiga sudah babak pelur. Hakai kini sudah tenang dan tidak takut lagi. Dia juga menegaskan kalau tidak akan pernah mengenakan seragam Black Dragon lagi. Sedetik kemudian, Hakai melesatkan pukulannya pada Taiju, sambil menegaskan kalau dia adalah wakil kapten divisi 2 Toman. Dia lantas berduel dengan kakaknya tanpa rasa takut sedikit pun. Namun kondisi langsung berubah ketika Taiju benar-benar serius mengerahkan kemampuannya. Hakai pun dibuat tidak berdaya ketika Taiju melepaskan banyak pukulan kuatnya tanpa ampun. Dia juga memperingatkan Takemichi dan yang lainnya kalau mereka semua tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Mau kabur pun juga percuma karena seluruh gedung ini sudah dikepung oleh pasukan Black Dragon. Namun sedari awal Takemichi memang tidak berniat untuk kabur. Bila tidak menghancurkan Black Dragon, maka masa depan tidak akan berubah. Mitsuya sangat kagum pada Yusuha karena selama ini Yusuha selalu berjuang melindungi Hakai. Yusuha pun menangis penuh haru saat melihat perjuangan Mitsuya dan yang lainnya untuk melindungi Hakai. Beberapa saat kemudian, Kakechifuyu cederah parah saat bertarung melawan Inui. Mitsuya dan Takemichi nampaknya juga sudah mencapai batasnya. Kini hanya Hakai seorang yang masih bertahan. Dia lantas bertarung melawan Taiju dengan sangat serius. Walau babak belur, tapi luka Hakai sungguh tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan luka yang diterita Takemichi. Sesaat kemudian, semuanya mendengar terkenal pot motor CB250T milik Mikey. Dan benar saja, Mikey telah tiba di depan gereja dan melewati pasukan Black Dragon tanpa ada kendala. Takemichi cukup tenang, karena Mikey pasti datang untuk membantu. Namun Mitsuya tidak yakin, karena anggota Toman di tempat ini melanggar perjanjian damai dengan Black Dragon. Semuanya pun langsung tertiam ketika Mikey memasuki ruangan. Dengan senyuman lebar, Mikey bertanya, apa yang sebenarnya telah dilakukan semua orang di dalam gedung ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!